Intro Sekretaris Dewan H. Erwin membacakan keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Cahyokumolo saat menyebutkan nama-nama 100 anggota DPRD Sumatera Utara masa bakti 2019-2024 diambil sumpah dan janji dihadapan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Toko Masyarakat, Toko Pemuda, Forkopimda Sumatera Utara, mantan anggota DPRD Sumatera Utara, serta ribuan undangan yang hadir. Acara ini dilangsungkan di ruangan Paripurna Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol, Medan Sumatera Utara. Ketua Sementara DPRD Sumatera Utara Dr. Andes Baskami Ginting yang mendapat 19 kursi dari fraksi PDIP dalam rapat Paripurna, Wakil Ketua Sementara Sri Kumala dari fraksi Gerindra yang mendapat 15 kursi. Anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Demokrat Tangkas Manimpan Tobin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Toba yang telah memperjuangkan tangkas sehingga terpilih menjadi anggota DPRD Sumatera Utara. Menyatukan satu, mempersatukan, seperti bahasa batak itu dibilang, apa mau kita buat, bagaimana, mau kemana kita, khususnya sekarang ini pembangunan Toba. Bagaimana, apa yang kita inginkan rupanya, kenapa kita, ada sebagian yang keberatan, ada sebagian terima, ada yang tidak, ada yang tidak, mari kita simpelamkan nanti di sini. Jadi itu mungkin, semoga Tuhan membantu saya, nantinya program saya akan di situ dulu, mau mencari semua tokoh-tokoh untuk mau saya dudukkan dulu tokoh-tokoh, mudah-mudahan saya mampu akan hal itu. Rizki Yunanda Sitepu, anggota DPRD Sumatera Utara fraksi Golkar, secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Langkat dan akan memperjuangkan masalah-masalah yang ada. Dari Medan Sumatera Utara, Persoruan Sitorus Tribrata TV, Salam Tribrata!